Intro Halo guys, jumpa lagi bersama Leka, Bunda, dan Aya Jadi guys, hari ini, Bunda, ngecat rambutnya Leka Beneran, Rambut Baru Ikuti terus keseruan Leka, Bunda, dan Aya Kalian bakal penasaran, Leka bakal ngecat warna apa Komen di bawah ya, kita menetapkan Leka ngecat rambut warna Sampai di sini lagi, tempatnya langsung Oli atau Moceng, Bunda, diklik sampai berada apapun Let's go Nah guys, kita udah sampai di Ayub Sawang Happy dong Let's go Halo Halo Masuk, masuk Oh, hi Oke guys, ini udah sampai di salonnya Jadi Leka tuh, di sini tuh, mau yang ke-3 kalinya ya Yang ke-3 kalinya ngecat rambut di sini Di sini bisa kalinya, ditopok rambut di sasino Pokoknya masih masuk, Dera ya Ya Kembali, kalian bakal penasaran, Leka bakal di-chat warna apa Ya, Nekah? Iya Pokoknya nonton terus YouTube channelnya Bunda Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe Nanti ayah bakal turr dilihat salonnya kayak apa, oke? Oke Teman-teman, ini yang nanti ngecat rambut Leka Namanya Tante Inan Oh, hai Halo Alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Tantulah, nomor 60 Leka Ada di Jogjakarta Ada di Jogjakarta Jadi rumahnya di Jogjak Kalian bisa Salem di salon rekomendasinya Leka teman-teman Nanti ada di google map sendiri ya Tante Nanti kita nggak这个 .. Instagram nya juga ada kan? Ada, ada dudin Nah guys, aku mau di-chat rambut nih sama Tante Inan kalau yang sebelumnya Leika kan dipik ebu tuh jadi yang bagian dalam itu kemarin kan yang diwarna itu kan cuman bagian dalam ini kan yang Leika pengen itu dari luar nah namanya ombre ombrehen nanti yang akan kita warnain nih Leika itu yang sebelah sini dari sini ke sini terus di semua bagian rambut Leika sekarang warnainnya pik ebu ya oke bunda pik ebu tapi lebih banyak lagi iya guys aku disarankin sama Tante Ina apapun kalau warnain rambutnya kalau kalau mau warnain rambut sebelumnya kan harus di bleaching dulu nah terus Leika kan mau coloring nih kalian tadi denger gak Leika mau di di warnain eh di warnainnya itu modelnya model apa jangan lupa komen di bawah ya sama warnanya warna apa aja jangan lupa komen di di bawah kolom komentar iya betul jangan lupa komen di bawah nanti kita bakal lihat before afternya Leika oke guys ikutin keseruan keseruan kita terus jangan lupa teman ceng di klik sampai berambut oke oke guys sekarang kita mulai mau ngechat rambutnya Leika nih kira-kira bakal jadi apa ya sekarang Leika lagi di warna mau di warnain nih rambutnya lagi di bleaching sekarang prosesnya nih teman-teman sama Tante Ina ini proses kayak gini tuh berapa lama Tante Ina nanti potongnya per 30 menit jadi setiap 30 menit nanti kita cek dulu oh per 30 menit di bleaching di bilas habis dibilas nanti bisa di warnain gitu guys kayaknya bakal lama ini bleachingnya kayaknya Bunda juga gak mungkin nungguin Leika sambil berdiri ya nih guys ya sambil nunggu Leika di bleaching mending kita runtur aja gimana kita lihat di dalam salon ini ada apa aja oke ketemu sama om siapa nih kita kenalan dulu halo om dimas nih om dimas disini bagaimana manajer di M Salon oh manajer di M Salon ini bisa buat setup semuanya buat leka kramas wah tempatnya bagus ya nyaman warna kramasnya lucu-lucu lagi tertata disini tuh juga terjangkau untuk harganya dan kualitas buat rambutnya itu kalian bisa nampak cantik kalau mau kesini bisa observasi dulu ini langganan anak-anak muda ya semua anak kecil yang udah tua-tua juga disini kayak gitu udah selesai runtur nanti kita bakal lihat si leka yang dia hampai lagi rambutnya marah kan oke let's go udah selesai ini dibucingnya leka mali kramasin ayolah kak kita kramas dulu kramasin dulu bisa maka kramasin dulu habis itu diwarnain capek gak mengguin ya enggak tadi kok kayaknya udah ngeluh-ngeluh pegel sakit leher enggak oh enggak kirena pun tadi dia tuh udah udah mulai frustasi guys karena kelamaan mungguin bleaching oke sekarang udah selesai ini teramasnya kita lanjut proses terus mewarnain rambutnya lagi tuban tinggal di tuban nih guys warnanya tuh ini lagi dikeringin rambutnya lagi keal tebak guys ini warna apa aja nih udah dikasih clue nih warnanya nih ada tiga nih ya kasih lihat ya warna apa ini ini sama ini pokoknya ada tiga warna jangan 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 ini mantap oke Laika kita mau warnain ya rambutnya ya nih jadi dia ada tiga lapis warna nanti lapis pertama kita kasih pink habis itu purple di tengah terus habis itu biru di ujungnya nih ada tiga warna cuman ke pink bun aku penasaran nih kira-kira warnanya jadi siapa ya apa ya kira-kira kirinya kira-kira kira-kira apa kira-kira kelihatan ya ini ini warna ungu sama warna biru ini di sensor biar ya udah ketauan warnanya dimana mau sensor nah habis itu tinggal yang ini habis itu ditunggu 30 menit terus dibilas terus udah jadi deh warnanya rambutnya leka oke guys jadi ini proses terakhirnya leka diwarnain rambutnya habis itu nanti kita bakal lihat hasil jadinya oke pokoknya jangan kemana-mana tetap nonton terus youtube channelnya bunda dan leka oke guys sekarang leka lagi di hair dryer nih udah bisa cuci rambut ini proses terakhir kira-kira warnanya leka rambutnya warna apa komen di bawah pokoknya bunda kasih clue 3 warna ada warna P ada warna U ada warna B apa tuh bisa terakhir komen di bawah kita lihat leka nih tuh cantik manjalita ada shampoo ada maskernya tuh guys rambutnya jadi halus tadi tuh gara-gara dipakein conditioner ya sama shampoo nya wajib ya mantap wow nah guys karena tadi kalian udah ikutin keseruan leka bunda dan tante gina sekarang jangan lupa di like comment share dan subscribe bye 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 selamat menikmati